Hai semuanya selamat datang di channel YouTube aku di video kali ini aku mau buat bolu kukus milo dan ini cuman dua telur aja cara buatnya cuman diaduk-aduk tanpa mixer tanpa open dan ini tuh lembut banget mau tahu cara buatnya tonton video aku sampai selesai jangan lupa subscribe like dan comment channel YouTube aku Terima kasih langsung aja di sini siapkan wadah bersih pecahkan 2 butir telur utuh 6 sendok makan gula pasir kemudian disini kita aduk-aduk sampai gulanya bener-bener larut dan seperti ini aja sudah cukup kemudian masukkan enam sendok makan tepung terigu di sini aku pakai yang pro sedang 6 sendok makan susu milo atau setara dengan dua bungkus susu milo ya seperempat sendok teh soda kue seperempat sendok teh baking powder kemudian satu sendok makan coklat bubuk ini opsional ya mau pakai juga boleh enggak pun juga boleh ya kemudian ini kita ayak agar tidak ada yang menggumpal ya kemudian di sini masukkan dua saset susu kental manis yang rasa coklat kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata kemudian masukkan enam sendok makan air ini suhu ruangnya kemudian disini kita aduk-aduk lagi kemudian tambahkan enam sendok makan minyak makan kemudian ini kita aduk lagi untuk memastikan tidak ada endapan yang menggumpal nanti bulunya bisa bantet ya seperti ini udah cukup kemudian kita sisihkan siapkan cetakan disini cetakannya bebas mau pakai apa aja juga boleh kemudian ini cetakannya sudah aku olesi dengan minyak makan tipis-tipis ya kemudian langsung aja disini mau kita kukus disini aku sudah panasin kukusan kemudian langsung aja disini kita kukus kurang lebih 20 menitan setelah 20 menit kita mau lihat bolunya dan ini sudah matang ya dan disini aku mau tes tusuk dulu kelihatannya tidak ada yang menempel itu tandai bolunya sudah matang dan ini bolunya sudah aku keluarkan dari cetakan dan disini bolunya sudah tidak panas lagi ya kemudian langsung aja disini aku mau kasih atasnya pakai glaze coklat kalau mau pakai buttercream juga boleh biar dia lebih cantik dan atasnya mau aku kasih topping neceseres sebagian dan sebagian lagi aku taburi pakai kacang yang sudah disangrai ya dan ini dia bolu kukus milonya sudah jadi cantik banget ya kalau sudah di topping gini dia makin cantik dan disini aku mau potong dulu bolunya ini dia tampilnya seperti ini itu lembut banget ya dan ini gampang banget juga buatnya cuma diaduk-aduk aja sudah jadi dan ini cocok banget untuk cemilan sore-sore di rumah dan aku mau coba ya bismillahirrahmanirrahim ini tuh enak banget coklatnya terasa gampang kan cara buatnya terima kasih sudah menonton video aku semoga video aku bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya